Daun seledri dikenal sebagai salah satu jenis sayuran yang digunakan sebagai pelengkap masakan. Daun yang dapat dinikmati dalam keadaan segar maupun dimasak ini ternyata juga menyimpan berbagai manfaat untuk tubuh seledri adalah salah satu sayuran tinggi serat dan rendah kalori yang memiliki kandungan berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang terkandung di dalamnya antara lain seperti vitamin K, vitamin C, dan juga beberapa jenis vitamin B kompleks. Selain itu, terkandung juga beberapa mineral seperti kalium, mangan, magnesium, dan juga kalsium. Daun seledri juga tentunya mengandung berbagai fitonutrien yang bertindak sebagai antioksidan bagi tubuh. Berikut manfaat daun seledri bagi kesehatan. 1. Menurunkan kadar kolesterol Manfaat daun seledri yang pertama adalah dapat menurunkan kolesterol. Kandungan senyawa 3N-butylstallide dalam seledri diketahui mampu untuk menurunkan kadar lemak dalam darah. Sebuah penelitian pada hewan juga menunjukkan adalah penurunan kadar kolesterol jahat atau HDL dan triglycerida setelah pemberian ekstrak seledri. 2. Meringankan nyeri sendi Seledri juga disebut-sebut memiliki manfaat dalam meringankan gejala nyeri sendi. Daun seledri memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meringankan gejala radang sendi, krematik, hingga asam urat. Manfaat daun seledri satu ini masih berhubungan dengan kandungan senyawa 3N-butylstallide di dalamnya. Selain daunnya, batang seledri juga dipercaya bermanfaat untuk asam urat karena bertindak sebagai obat diuretik. 3. Menurunkan tekanan darah Manfaat daun seledri selanjutnya adalah menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit kardiofaskular. Manfaat rebusan daun seledri ini salah satunya didapatkan dari kandungan kalium yang ada di dalamnya. Sebelumnya sudah disebutkan juga bahwa seledri dapat membantu menurunkan kadar lemak jahat dalam darah. Kolesterol dan tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko penyakit kardiofaskular dan daun seledri dapat menurunkan kedua faktor risiko tersebut. 4. Meringankan ketidaknyamanan menstruasi Menstruasi dapat menimbulkan beberapa reaksi tidak nyaman termasuk PMS dan selama menstruasi berlangsung. Seledri, terutama bagian bijinya, ditemukan dalam beberapa produk yang dipercaya dapat meringankan ketidaknyamanan selama menstruasi. Bahan ini tentunya dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti adas dan juga kunyit yang memang dikenal baik untuk kesehatan wanita. 5. Mencegah gigitan nyamuk Mencegah gigitan nyamuk juga dipercaya sebagai salah satu manfaat daun seledri. Gigitan nyamuk tidak selalu berbahaya, tapi sudah pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak seledri pada kulit dapat mengusir gigitan nyamuk hingga waktu 4,5 jam lamanya. Seledri mungkin ditemukan dalam beberapa produk pengusir nyamuk. 6. Meningkatkan sistem pencernaan Seledri yang tinggi serat dan antioksidan juga dipercaya dapat meningkatkan sistem pencernaan. Manfaat daun seledri untuk pencernaan meliputi meningkatkan sirkulasi darah usus, meredakan kembung, dan mencegah ulkus dengan cara meningkatkan produksi mukus untuk melindungi saluran pencernaan. 7. Mencegah infeksi saluran kemi Infeksi saluran kemi adalah infeksi yang terjadi pada organ yang berada pada saluran kemi mulai dari ginjal hingga uretra. Manfaat daun seledri sebagai obat diuretik dipercaya memiliki pengaruh terhadap pencegahan infeksi saluran kemi. Seledri dapat membantu merangsang produksi urin. Manfaat ini tentunya harus diimbangi dengan konsumsi cairan yang cukup agar tidak terjadi infeksi. 8. Membantu menurunkan berat badan Seledri juga bisa menjadi salah satu bahan makanan alternatif ketika ingin menurunkan berat badan. Selain kaya nutrisi, seledri memiliki kandungan serat tinggi dan kalori yang rendah. Hal inilah yang membuat seledri cocok untuk dimasukkan ke dalam menu untuk menurunkan berat badan. Kandungan vitamin dan mineral dalam seledri juga cukup tinggi sehingga tidak khawatir terkena malnutrisi. 9. Sumber Antioksidan Tubuh membutuhkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Salah satu sumber utamanya adalah buah-buahan dan sayuran. Seledri dapat menjadi salah satu sumber antioksidan bagi tubuh karena memiliki kandungan vitamin C, beta-karotene, flavonoid, dan berbagai senyawa antioksidan lainnya. Sebagai antioksidan, seledri membantu organ tubuh melawan radikal bebas dan menjalankan fungsinya dengan baik. 10. Sebagai Anti-Kanker Manfaat daun seledri untuk kesehatan lainnya adalah dapat bertindak sebagai anti-kanker. Manfaat daun seledri yang satu ini tentunya tidak jauh dari seledri yang bertindak sebagai antioksidan. Selain menjaga organ bekerja dengan baik, antioksidan juga mencegah kerusakan sel tubuh yang menjadi pemicu kanker. 11. Menjaga Kesehatan Hati Hati adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh yang harus dijaga fungsi dan kesehatannya. Sebuah penelitian pada hewan menunjukkan konsumsi seledri dan beberapa sayuran lain dapat menurunkan kadar lemak dalam hati. Hal ini membuktikan bahwa seledri dapat menjadi salah satu sayuran yang mendukung organ hati agar dapat berfungsi dengan baik. 12. Mencegah Infeksi dan Meningkatkan Sistem Imun Manfaat daun seledri untuk kesehatan selanjutnya tidak kalah penting yaitu dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan mencegah infeksi. Seledri dia percaya memiliki kandungan senyawa yang dapat bertindak sebagai antimikroba sehingga dapat membantu mencegah infeksi pada tubuh. Demikian tadi khasiat seledri untuk kesehatan dan pengobatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.